Menko PMK Koordinasi Program KIS, KIP dan KKS Bagi Warga Sumbar, Merdeka.com, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, Puan Maharani meminta pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk terus berkoordinasi dalam rangka pemanfaatan program Kartu Indonesia Pintar, KIP, Kartu Indonesia Sehat, KIS, dan Kartu Keluarga Sejahtera, KKS. Imbauan ini disampaikan Menko PMK kepada para pejabat daerah yang hadir di sejumlah wilayah selama Menko PMK melakukan kunjungan kerja tiga hari di Provinsi Sumatera Barat. Seusai memberikan bantuan kepada warga di Pasar Sarilamak Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Sabtu, 30.4, Menko melakukan dialog dengan sejumlah warga, Menko PMK meminta kartu apa saja yang sudah dimiliki warga. Setelah itu, Menko membeber berbagai manfaat kartu tersebut. Tak hanya itu, program Keluarga Harapan, PKH, juga dijelaskan manfaatnya sehingga para ibu diminta mendaftarkan diri. Mau menggak anaknya jadi presiden, mau menggak anaknya jadi menteri ujar puan memotivasi warga. Dia meminta warga memanfaatkan dinikis, KIP, dan KKS dengan sebaik-baiknya. Kalau uangnya cair, jangan untuk beli pulsa, jangan beli handphone. Tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya tambah puan. Menko PMK melakukan kegiatan di beberapa lokasi selama di Sumatera Barat. Untuk yang lebih teknis, Menko PMK meminta Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial, yang turut hadir dalam kunjungan kerja, memaparkan kemanfaatan berbagai program pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Saat berdialog dengan warga korban tsunami di Kepulauan Mentawai, Kamis, 28.4, puan dalam dialognya dengan sejumlah warga pun mengingatkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno untuk terus melakukan sosialisasi atas berbagai program pemerintah seperti KIP, KIS, KKS dan PKH. Pesan yang sama, disampaikan Puan Maharani kepada Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasul Abid saat dia meresmikan pasar Sarilamat Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Sabtu, 30.4, Eko. Terima kasih. Terima kasih.